Ya jarang-jarang sih Kang, ya mungkin itu buat cemilannya aja Kang Buat cemilannya aja, nah rekomendasi ya Kang, ajola ini bagus dikasih secara langsung ajolannya aja atau campur dedak? Di campur dedak Kang lebih bagusnya, kalau untuk dikasih ajolannya langsung itu mungkin khususnya untuk cemilannya aja Kang Untuk cemilannya aja, tapi ini mau ya langsung ya entoknya Iya Kang karena udah terbiasa Kang Assalamualaikum Kang Ece Waalaikumsalam Kang Aneka Apa kabar nak? Sehat Kang? Alhamdulillah Kang Ada dua minggu ya? Kang Aneka gak sini ya? Iya Kang, ada Kang Ini tertarik untuk hari ini Kang Aneka, ini Kang nanyain masalah kemarau dan ternak entok Nanti kayaknya udah mulai masuk setengah enam, sampai malam boleh nih ngikuti kegiatannya nih Iya Kang, siap-siap Soalnya udah kepas sorean Kang Aneka, Kang Ece juga udah tadi beres Iya Kang Boleh sampai malam ya? Boleh Kang, boleh Siapa turnohan Kang Ece? Sami-sami Kang Oke Kang Ece, kita lanjut sebelum ke tema kita yang utama nih Kang Ece Untuk pakan hari iya dikasih naon Kang Untuk pakan hari ini seperti biasa Kang Kayambang sama ajola Kang Kayambang sama ajola Nah, kalau Kang Aneka perhatikan iya Akang sedang naon jadi kolam Menguras kolam apa kumah sih? Ini lagi penambahan air Kang Karena cuacanya lagi panas Kolam ajola ini airnya surut Kang Nah, menarik Berarti nyambung ya Yang pertanyaan Kang Aneka Ini gimana Kang? Di cuaca seperti ini nih Ini panasnya juga lumayan terik ya Dan keringnya juga ini beberapa minggu juga Nggak turun hujan Dari bulan keempatnya juga nggak turun hujan Ini pengaruh nggak Kang? Untuk apa? Kondisi ternak dah lah dulu lah Sebelum kita ke ajola Ke kondisi ternaknya aja dulu Dengan cuaca seperti ini Ini ternak-ternak Akang gimana nih Kang? Ngaruh nggak Kang? Ke ternak-ternak keadaan kondisi ternak nih Kang? Khususnya untuk entok di kandang Akang Kumah Kang Ya, ngaruh juga sih Kang Kemarin juga ada beberapa ekor kejadian itu Ada yang keluar lendir dari hidung Kang Alhamdulillah sekarang udah teratasi Kang Oh, berarti ini ada kejadian Apa? Mimisan atau keluar lendir dari hidung ya? Ini berarti pelu ya? Ini menjangkit apa? Ternak di usia beraha Kang? Ya, di khususnya itu dari satu bulan up Kang Nah, cara mengatasinya kumah ya? Cara mengatasinya kemarin saya beli obat di Tokopakan Ya, saya dilolohkan Kalau yang parah itu dua tablet Yang agak yang mau terjangkit penyakit Satu tablet Kang Ya, menarik oge ya Soalnya kan sepanjang Kang aneka liputan di sini Ini belum pernah Kang Ece memberikan obat-obat untuk ternak entok Nah, menurut Akang Ini tuh karena cuaca atau faktor lain Kang? Ya, Kang cuaca Kang Karena kan sekarang musimnya juga Kalau siang kan panasnya terik Panas pisang Bang Kalau malam itu dingin Kang Ya, ya dinginnya tuh Sampai nusuk tulang nih Kalau misalkan malam itu Nah, ini Kang Akang menggunakan obat non Bolehlah kita sebut merek juga di sini Kita sebut merek aja nih Kalau misalkan Akang pakai merek tertentu Dan menurut Akang ini bagus Obat ini efektif Ya, kemarin dua hari juga udah sembuh Kang Satu kali pemberian Nunggu dua hari Alhamdulillah Pada apa? Pada sehat-sehat Kang Nah, ini kita sekalian berbagi nih Kang Sebutin gak apa-apa lah Sebutin merek aja gak apa-apa Walaupun gak diintos Kang Gak apa-apa Ini mereknya apa? Atau jenis naon sih obatnya Kang? Mereknya itu tentrakol Kang Tentrakol Ini berbentuk serbuk Atau kaplet Atau kapsul? Kapsul Kang Nah, untuk dosisnya Seperti apa Kang? Untuk dosis Saya itu Kalau yang mau Apa? Yang mau terserang penyakit itu Saya kasih satu kapsul Tapi Gak dilolohkan Kang Di apa? Si kapsulnya dibuka Itu si serbuknya dilolohkan Kang Itu untuk usia berapa? Itu Untuk usia satu bulan Kang Berarti untuk usia satu bulan Si kapsulnya ini Bungkus kapsulnya ini Ya di Apa? Dibuka Berarti serbuknya itu Dimasukkan ke mulutnya itu Diminumkan Atau dilolohkan gitu Seperti itu Iya Kang Nah ini kemarin itu Berapa dari jenumah total populasi Yang keluar lendir Atau mimisan Atau ingusan Dari hidung itu Berapa ekor Yang terdeteksi? Hampir yang terdeteksi Apa yang Parah Yang parah banget itu Kang Hampir setengahnya Kang Hampir setengahnya Nah ketika setengah populasi ini Kena flu Ataupun mimisan Ataupun keluar lendir dari hidung Kenapa semua ini Semua populasi akan Kasih obat Ya takutnya Kalau yang Apa? Yang udah Terserang penyakit Dikasih obat Terus yang Enggaknya Enggak dikasih obat Nantinya Yang apa? Yang parah itu Sembuh Terus Menular ke Yang Yang masih sehat Oh berarti itu salah satu caranya Ketika ada Satu Ataupun Apalagi ini banyak ya Separuh Untuk kena penyakit Berarti antisipasinya lebih baik Semua diobati Seperti itu Iya Kang Yang penting Kalau pemberian obatnya itu Yang parah itu Saya kasih dua kapsul Yang Apa? Yang antisipasi Yang gak terjangkitnya itu Satu kapsul Obat jaga-jaga Nah ini Cara menentukan Bahwa ini loh udah parah Ini loh belum parah Itu dari mana Kang? Dari hidungnya Kang Itu keluar lendir Kang Berarti yang keluar lendir Akan anggap parah Seperti itu Iya Kang Kita kembali ke pakan Kang aneka kira Cukup ya Untuk apa Cara mengobati Entok yang kena Lu Atau pilok menular Ataupun yang Sepapalah namanya Kita ulang akan menggunakan Pakan non hari Iya Kang Pakan hari ini itu Kayambang sama ajolah Kang Kayambang sama ajolah Nah banyak sekali Penonton baru Yang baru menemukan Aneka channel official Tidak ada salahnya nih Kita ulang kembali Kang Resep pembuatan pakan Di kandang akang Yuk monggo Kang Cara pembuatannya Seperti apa Kang? Ya cara pembuatannya Itu Apa Kayambangnya Kita cuci dulu Bersih Terus kita chopper Saya menggunakan Tiga kali chopperan Terus apa Kita campur dengan Ajolah Terus dicampur lagi Dengan dedak Kang Nah untuk sekarang Iya Berhakil loh Kang Untuk kayambangna Kang Dan untuk ajolahnya nih Berapa kilo? Untuk ajolah Saya menggunakan Tiga kilo Terus untuk Apa Dedaknya tiga kilo Untuk kayambangnya itu Saya Sepuluh kilo Berarti ini Komposisinya Ada Sepuluh kilo Kayambang Ataupun Apu-apu Ataupun Kayu apu Ataupun Kiambang Nama lainnya itu Ditambah Tiga kilo Dedak Dan ditambah Tiga kilo Ajolah Berarti total Di 16 kilo Ini resep dari Kandang Kang Ece Ini ada bahan Campuran lain Kang Seperti M4 Ataupun Tetes tebu Ataupun Naon lah Yang lainnya Atau obat-obatan lainnya Ini digunakan gak Kang? Menggunakan gak? Enggak sih Kang Untuk M4 itu Saya menggunakan Untuk penyemprotan Kandang aja Kang Untuk penyemprotan Kandang aja M4 Enggak digunakan Untuk pakan Entok Enggak Kang Berarti 16 kilo Ini untuk Satu kali pakan Atau dua kali pakan Untuk se kali pakan Kang Untuk jumlah populasi Sekarang berapa? 90 ekor Kang Jumlah populasi Di 90 ekor Nah kita hitung Costnya Kang 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 Kalau ajolannya gratis Kayampangnya juga gratis Berarti Kang Hanya mengeluarkan biaya Untuk dedak saja Bisa diulang tadi Dedaknya berapa kilo Kang? Untuk di Tekaran itu Dedaknya 3 kilo Kang 3 kilo Sekarang nih update Agustus Harganya berapa Kang Sekilonya? 4 ribu Kang Sama Kang Masih 4 ribu Berarti 4 ribu Dikali 3 kilo Berarti 12 ribu 12 ribu Ini Populasinya Di 90 ekor Berarti Berapa nih Cost hariannya nih Per satu ekornya berapa? Untuk cost pakan Tinggal dibagi aja Kang Saya kan menggunakan 3 kilo 3 kilo itu Di angka 12 ribu Itu tinggal Bagi populasi aja Kang Itu Di saya itu Per harinya itu Eh per ekornya itu 130-an Kang Berarti 12 ribu Dibagi 90 ekor Berarti Dijatuh di angka Berapa nih? 130 rupiah Kang 130 rupiah Nanti juga penonton lah Yang suruh Ngitungin berapa nih Untuk ini Apa Untuk nilai Nilai pastinya Mudah-mudahan bener nih Kehitungan Kang Satu kali Berarti per satu kali Kasih pakan Ya Kang Ya per 130 rupiah itu Per sekali Pakan Kang Karena Kang Menggunakan dedaknya Di 3 kilo Setiap apa Satu hari Dikasih pakan Berapa kali? Saya 2 kali Kang Pagi sama sore Berarti 130 ini Dikali 2 Berarti Cost pakan harian Akang Per ekor Per harinya berapa? Itu di Angka 260 rupiah Kang Berarti kalau Dikonversi ke dedak Itu berapa kilo? 6 kilo Kang 6 kilo 6 kilo Berarti di sekitar 24 ribu ya 24 ribu Dibagi Jumlah populasi Itu hariannya ya Kisaran 260 rupiahan Berarti Kang Iya Kang Nah gini Kang Banyak juga Apa Penonton baru Apa yang baru Memulai Ternak entok Untuk Dikasihkan bahan pakan alternatif Ternyata Susah sekali Entoknya Mau bahan pakan alternatif Dikasih 4 pakan alternatif Itu geleng-geleng Entoknya gak mau Katanya Kang Gak doyan Nah ada tips Tersendiri Buat Kang Tips mudah Untuk Apa ya Memperkenalkan pakan alternatif Ini ke Enternak entok Kuma Kang Ya wajar Kang Kalau apa Entoknya gak mau Pakai pakan alternatifnya Kang Kalau kesehariannya Dedak sama pur Terus beralih ke Pakan alternatif Itu Butuh Apa Butuh proses Kang Bertahap Untuk Sehari itu Kita kasihkan dulu Perkenalan Pakai pakan alternatif Kalau campurannya Kalau dibanyakin Dedak sama pur Terus Sedikit Pakai Apa Pakan alternatif Kedua Terus Setengah-setengah Nah yang Ketiga harinya itu Untuk paginya Kita puasakan Terus Sorenya itu Kita kasih Pakan alternatifnya Pool Kang Berarti di hari ketiga Pakan alternatif Pool ini Maksudnya Takarannya yang Seperti yang Akang jelaskan itu Berapa sih Kang Untuk ideal takarannya Perbandingannya berapa Dalam 100% itu 80% nya itu Kita Pakai Pakan alternatif 20% nya itu Kita kasihkan Dedak Berarti Komposisi campurannya itu 80% Pakan alternatif Ditambah 20% nya Dedak Dan itu resepnya Dari Akang Yang ideal seperti itu Campurannya Ya Kang Itu di Seterusnya itu Di per tiga hari Sampai seterusnya Nah di musim kemarau ini Akang merasa Kesusahan Enggak untuk Mencari Kayambang Alhamdulillah Kang Untuk masalah Kayambang Saya mudah Didapat Berarti Sekarang udah Masuk ke Mungkin ya Anggap aja Pertengahan Agustus Ini masih Stok Kayambang Di alam Itu masih Banyak Alhamdulillah Kang Sawah-sawah Yang di dekat Kali Itu Airnya Lumayan Kita lanjut ke Ajol Ini ajol Ketika musim seperti ini Ngaruh gak Kang Untuk ajola Kang Untuk ajola Enggak ngaruh sih Kang Yang ngaruh itu Cuma airnya aja Suka surut Antisipasinya Seperti apa Kang Antisipasinya Ya saya Penambahan air Kang Ya kalau ini Dua hari sekali Kang Dua hari sekali Akang melakukan Penambahan air Untuk di bulan-bulan Normal itu Enggak ada penambahannya Cuma bulan-bulan Sekarang Kang Berarti dengan cuaca Yang seperti ini Akang melakukan Penambahan ini Air Karena airnya surut Iya Kang Karena cuacanya Panas juga Ya Kang Haturnuhun Kang Ece Atas waktunya Hampur aku Kang Aneka Selalu diganggu Mudah-mudahan Apa yang Kang Ece Bagikan Dari waktu Tenaga Pikiran Ilmu Bermanfaat Bagi saudara-saudara Kita yang tertarik Di dunia Ternak entok Dan mudah-mudahan Juga ini menjadi Amal jariah Kebaikan Buat Kang Ece Sekeluarga Amin Amin Kang Amin Assalamualaikum Kang Ece Waalaikumsalam Kang Aneka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati